Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rekan guru hebat yang berjuara hari ini kita akan lanjutkan dengan sesi 2 yang akan disampaikan atau dibawakan dipaparkan oleh materi kita yang sudah tidak asing lagi yang sudah banyak sekali membuat video-video pembelajaran di youtube linknya sudah berpapak dengan tema yang akan dibawakan hari ini adalah kuis benar-salah dengan powerpoint yang disampaikan oleh bapak Subhan ya untuk lebih berasnya mungkin nanti akan dikerjakan langsung oleh beliau dan kita serahkan pada pak Subhan untuk memaparkan materi ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu yang luar biasa saya di Yaw Barat buruk-buruk hebat pada hari ini izinkan saya mempresentasikan bagaimana cara membuat soal interaktif benar-salah menggunakan powerpoint sebelumnya sebelumnya saya perkenalkan diri saya itu Subhan mengajarnya di SMP Negeri 14 Depok mengajar seni budaya seni rupa dari tahun 87 jadi dikit lagi pensiun saya kira itu sekali lagi tema kita hari ini adalah seperti kita yang di layar langkah membuat soal interaktif benar-salah dengan powerpoint jadi nanti pilih soalnya itu pilihan ganda ya pilihan ganda jadi kalau nanti kita tayangkan di layar di LCD proyektor di kelas jadi nanti siswa tinggal pilih A, B, C, atau D nah kalau dia klik A kalau jawabannya benar nanti jawabannya benar lanjutkan tapi kalau salah coba lagi coba lagi coba lagi dan seterusnya misalnya begini ini ada soal yang pernah saya buat dulu dah ya contohnya contohnya ini contoh tampilan soal kita quiz kita dalam powerpoint lalu kita klik mulai misalnya gitu ini Bapak Ibu nanti bisa unduh ya nanti tinggal diganti untuk pelajaran apa dan seterusnya dan seterusnya warnanya bisa diganti backgroundnya dan seterusnya jadi udah tidak usah repot-repot bikin bagaimana cara bikin benar bikin salah dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau mau tahu bagaimana prosesnya itu ada link youtube-nya saya sudah pernah buat pada tahun 2012 dulu ini misalnya kita klik mulai nah misalnya gini berikut ini yang merupakan pengertian seni menurut Plato adalah misalnya kita klik A ya nah ternyata salah kalau kita klik B salah kita klik C salah berarti soal ini jawabannya adalah D nah itulah yang akan kita buat bagaimana caranya saya back lagi kita keluar kita kembali ke materi kita saya mengundu temper PPT soal benar salah disini nah nanti bisa disini ya di klik disini nanti akan mengundu sendiri ada yang usah buat untuk 50 soal ada yang 10 soal atau dari 50 bisa dihapus misalnya ase butuhnya 10 udah 40 udah 40 dihapus ase butuhnya 5 45 dihapus jadi tergantung dari Tuhan menyiapkan soal pilan ganda ABCD mata pelajaran yang kita 10-50 soal tergantung kemauan kita mengkopi ketik screenshot soal pada slide template tersedia slide soal untuk mengetahui tombol benar salah lalu close lalu kita balik lagi meletakkan tombol benar pada jawaban yang benar meletakkan tombol salah pada jawaban yang salah kemudian mempunyai dalam bentuk PPT presentation atau powerpoint soal bapak ibu yang pengen tahu benar gimana sih cara membuat langkah-langkahnya dari awal sampai akhir ini sudah ada di youtube saya taruh 41 begini sampai 42 selesai tapi kalau tidak mau repot-repot tinggal unduh saja template yang sudah saya siapkan tadi baik kita langsung peragakan ya bagaimana cara membuatnya misalnya disini saya sudah siapkan template 10 soal benar salah kita klik yang nomor 2 nah ini ini nih yang kuning-kuning ini ini adalah jawaban ada jawaban yang mana yang benar kita harus slide show dulu slide show kita klik salah berarti A salah B B salah C berarti salah lalu kita close dulu escape berarti tadi jawabannya yang ini ya yang D yang D kita misahin ditaruh di paling atas yang salah-salah kotaknya ditaruh di paling bawah ya urutannya terserah yang penting dia udah sama-sama salah ini yang benar nah ini kita hapus nah ini soalnya dulu saya gak ketik tapi screenshot dari pdf kita hapus bisa juga ini di apa namanya diketik atau di copy ya dari Microsoft Word misal kita cari dulu soal soal nah misal ini jadi kita harus siapin dulu soal nah misal ini kita copy kita copy kemudian kita masuk ke powerpoint yang kita siapkan tadi nah ini kita paste klik kanan paste atau nah klik kanan paste ya nah ini dia ini soal soal kita kita harus tahu soal ini jawabannya mana yang menggambar ya didasarkan pada kemampuan mata memandang di semua menggambar jawabannya perspektif nah ini kotak yang tadi benar ini kita taruh disini nutupin A ini kotak ini sengaja saya buat transparan supaya A nya kelihatan sedangkan B yang C D itu salah ini salah kita taruh disini yang ini juga sama yang ini juga sama nah kira-kira seperti itu sekarang nomor 2 nah ini soal nomor 1 nomor 2 anggap ini soalnya kita copy lagi aja tempat yang tadi atau kita ini ya atau kita ini ya yang nomor 3 kita pengen tahu nih yang mana yang benar kita slideshow lagi berarti A nya yang benar B C D salah kita escape yang benar yang kontak yang benar kita taruh di atas yang ini kita taruh di bawah jadi Bapak Ibu tinggal bikin soalnya aja tinggal kotaknya disesuaikan di kanan pasti bisa gak ya nah masih bisa anggap ini soal nomor 2 ya jawabannya misalnya B ya misalnya B jawabannya kita taruh di B yang ini yang ini di atas yang ini di C yang ini di D begitu seterusnya sampai nomor 10 11 12 tergantung kebutuhan kita lalu kita simpan jangan lupa coba kita coba ya jadi pada kesempatan ini kita tidak usah banyak berulang-ulang nanti bila ada yang mau ditanyakan dikas tanya jawabannya kita klik disini harus muncul gambar tangan tangan ini tidak aktif tidak aktif ini kenapa tidak aktif harap bersabar harap bersabar oh iya oh iya oh iya harusnya bentar ya ini harus muncul salah benarnya gambar tangan disini apa sih namanya tadi scriptnya jadi makanya dia tidak jalan kalau yang ini jalan ini jalan saya pulang oh ini muncul sampai muncul sampai muncul gambar tangan kalau ini tidak mau harus ini jadi tadi saya salah ketika menunjuk ini harus membentuk tangan kalau ini belum begitu sini mau saya kira itu yang nomor 2 tadi penasaran tadi waktu di klik tidak mau kita klik coba harus bentuk tangan muncul ini nah ini juga sama jadi benar salahnya itu muncul sementar lalu menghilang saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana dengan tampilan yang saya meragakan silahkan silahkan Pak moderator ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu apanya Bu langsung langsung aja Bu yaudah langsung aja saya ya Pak ya Pak terima kasih Pak Subhan itu kan terus kalau memberikannya kepada siswa powerpoint atau bagaimana Pak anak-anak misinya pakai apa powerpoint untuk tanya di kelas jadi untuk persepsi bisa kita akan mengajarkan kade satu hari ini pagi-pagi sebelum mereka mengetahui materi yang kita ajarkan kita coba dulu untuk persepsi nanti di akhir pelajaran kita pakai LCD Bu salah gitu ya bisa kita bikin kelompok nanti sarankan maju untuk mengklik gitu tapi bisa juga tidak semua bisa juga kalau saya kirim melewat linknya mereka pada menu nanti mereka untuk belajar di rumah kalau soalnya sampai 50 kayak saya kan tadi pernah bikin soal sampai 50 soal yang untuk US nah mereka semua pada latihan soal yang tahun kemarin kita buatkan benar salah-benar salah untuk ngerill bagus banget ini untuk ngerill jadi mana jawabannya kira-kira seperti itu karena soal US tahun kemarin sama kemarin sama sekarang itu biasanya gak beda gitu jadi kalau di kelas itu untuk ini ya Pak ya kalau di kelas untuk di kalau mencikkan ya Pak ya di ulang di ulang putus putus kenapa bu kalau di kelas oh jadi aku mulai kelas putus putus jadi bisa di awal pelajaran kita tayangin bisa di tengah pelajaran kalau kita menyampaikan bateri coba kita tayangin apakah sama pemahaman sisa di awal di tengah atau di akhir akhir bu imas ditulis saja di chat suaranya kurang jelas oke pak ada lagi ada lagi jadi jadi bapak ibu kalau ingin mencoba tinggal diundung aja template yang dari saya jadi nanti tinggal diganti mata pelajarannya apa soalnya soalnya ganti sesuai dengan mata pelajaran jumlahnya berapa selain pas subhan maaf mau tanya ini tadi kan kuisis ya bapak pakai aplikasi apa ya oh ini powerpoint powerpoint oh hanya powerpoint ini memang kreativitas bapak sendiri di semua komputer itu ada kalau yang namanya powerpoint itu pasti ada di komputer baik 2007 2010 2013 2016 kita gunakan untuk bikin soal seperti tadi ya iya untuk kuis benar-salah jadi nanti sisakan ada empat centuh nah dari empat ini malah benar kalau yang tiga pasti salah kalau salah klik salah coba lagi salah coba lagi salah coba lagi begitu benar benar-benar lanjutkan jadi ada di powerpoint tadi ya iya hanya triknya bagaimana cara membuat dari awal sampai akhir kalau pengen ini itu ada link youtube tadi udah selesai di jam 8 di whatsapp di grup kita jadi tinggal diunduk oke pak terima kasih ya jangan lupa tadi mengklik apa sih namanya tombolnya itu kursor harus berbentuk tangan tadi saya lupa itu jadi bukan berarti rusak tadi jadi tombolnya harus berbentuk tangan kalau udah berbentuk tangan aktif tuh salah benar-salahnya pak subhan ini ada pertanyaan nih dari bunda tutik ya dia bertanya kalau dijadikan pr buat siswa berarti file-nya harus di copy harus di copy pak ya jadi siswa tidak perlu membuat proses bagaimana cara salah coba lagi dan selesai itu guru juga repot perlu waktu yang lama jadi siswa hanya dikasih template dikasih template aja yang ada 10 soal tadi ada yang 50 soal kalau misalnya kita menugaskan 15 soal nah yang 50 soal dihapus lagi itu 35 soal yang 35 soal dihapus kan jadi tinggal tinggal 15 soal tuh 15 soal tuh 15 soal tuh nah itu yang siswa buat ketik soalnya apa dan seterusnya jawabannya mana nanti tombol-tombol kuning geser ke opsi yang benar kalau dia benar kalau yang salah-salah ditara di opsi yang salah siswa juga akan seneng tuh biasanya siswa kalau dikasih tugas berita ikat mereka pengen menunjukkan kebisahannya daripada siswa-siswa yang lain bagaimana pututi halo pak subhan saya dengar itu yang apa jawab yang bapak bikin tapi itu berarti bapak yang bikin sendiri ya yang benar-benar salah itu bapak saya bikin ini ini tutorialnya nih pak ini di layar pad benar salah ini kalau kita ini kalau kita ini ya ada di youtube jadi kalau kita klik ini ini cara membuatnya langkah-langkahnya ada di youtube ya iya udah saya udah di youtube di blog saya ada pak oh gitu ya ya yaudah nanti dilihat ini ada sumbernya di bawah jadi kalau bapak udah ngunduh materi persegi saya ini bapak tinggal jalan di laptop klik udah main tuh begitu di klik yang ini langsung lari ke blog saya kalau yang ini lari ke youtube ini cuman agak lelet nih itu ya 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 itu kalau file ini itu yang bisa diunduh dari Microsoft aja apa bisa dari file lain misalnya dari pdf itu gak bisa ya kalau pdf ya kalau dari pdf bisa pak misalnya ada bapak punya apa tuh soal ya soal ya soal dari pdf ya soal pdf misalnya saya peranggakan ya cara membuat soal tanpa ketik soal itu ada di blog saya membuat soal tanpa ketik soal ada ya ada misalnya gini kita aktifin aja ini powerpoint kita lalu kita minimis lalu kita cari soal ya soalnya pdf ya ya misalnya pdf atau apa misalnya nah misalnya jadi dua-duanya kita aktifin kan powerpoint kita sama pdf kita kita aktifkan misalnya kita insert screenshot 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 ini ada segitiga kecil kelihatan gak kelihatan gak gak ada di itu nya di screenshotnya screennya gak keluar masa masa ya pokoknya kira-kira insert screenshot screenshot nah tidak ada screen cleaning nah ini nanti keambil di panel di drag begini tiba-tiba dia ada dia ada di sini ini ini kan pak kelihatan gak pak ini hasil screenshot dari pdf atau word atau yang lainnya oh di screenshot aja bisa ya bisa tadi yang kuning-kuning tadi itu kotak-kotak itu tinggal ditaruh dimana di sini nanti bapak lihat membuat membuat soal tanpa ketik soal kira-kira ya makasih pak ada lagi yang lain semakin banyak semakin bagus ini ada banyak tadi berarti kalau ini siswa 60-23 kali bekerja kan ya kan bisa di klik-klik aja gitu ya iya ini untuk drill untuk drill aja untuk uppersapsi juga di awal pelajaran kita masuk anak-anak hari ini kita akan belajar perspektif coba nih pak pengen tahu pengen tahu nih ada 10 soal nih sejauh mana pengen tahu kamu tentang ini boleh antar baris boleh misalnya baris A ada yang mau yang jauh maju aja ke depan klentuk kita coba di klik nah gitu pak pokoknya gimana yang penting ada interaktif lah antara siswa dengan media ya ya berarti gak beda dengan krusis ya krusis kan tadi bisa untuk evaluasi evaluasi sekali salah ya nanti dia coba lagi kalau ini yaudah salah mencet A ya biasanya mungkin B C tapi kalau dia pencet A B C itu kan mereka mereka terekam Pak oh ini salah jadi emang banyak macamnya kuis itu macam-macam emang kalau kuisis emang luar biasa kita juga di sekolah kita udah pada banyak kita juga di sekolah kita udah pada melaksanakan kelebihannya kalau kuisis itu kelebihannya kita cukup bikin soal dua ah malas banget bikin 30 ambil aja deh orang lain semua pelajaran ada jadi guru-guru di Indonesia ini pada buat bahasa Inggris bahasa Indonesia matematika semua udah pada bikin soal tuh perkade akan ada sini budaya saya pikir belum gak ada gak tanya banyak jadi begitu tinggal ambil aja ya tinggal ambil kita tinggal mau pilih mau pake yang mana nah ini kan kalau saya ini variasi biar gak mesen gitu sekalian kita melatih bagaimana sih kehebatan di powerpoint ini gitu ada lagi yang lain silahkan ada bapak ibu yang mau bertanya presensinya mesinnya sudah ada mungkin udah cukup kelihatan ya kalau sudah sudah ada mungkin Pak sumhan bisa memberikan kesimpulan atau ya pulang akhir lah ya mengenai materi ini silahkan Pak sumhan ya terima kasih Bapak ibu kuis benar salah yang interaktif ini bisa kita lakukan salah satunya dengan powerpoint powerpoint adalah aplikasi yang biasa semua ada wajib ada di setiap komputer ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kuis benar salah tidak perlu repot-repot membuatnya cukup mengunduh template yang sudah saya buat soal 50 soal dan soal 10 soal bapak ibu tinggal mengganti judul pelajarannya apa warna slide-nya apa soalnya apa tinggal tinggal itu tombol-tombol yang kuning nah di slide show dulu mana yang benar mana yang salah mana yang salah yang benar pisahkan ke atas pisahin tuh biar gak ketukar nah yang tiga taruh di bawah nah kemudian layar kita kosongkan kita ketik soal lalu opsiennya A,B,C,D nah dari jawaban itu mana yang benar buru-buru yang betul yang kita taruh di opsien B misalnya yang lainnya yang salah A,K,A,C,D saya kira itu mudah-mudahan bapak ibu mau mencobanya supaya literasi TK kita semakin banyak mohon maaf bila terjadi kesalahan dan banyak kata yang tidak enak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Pak Subhan yang telah memaporkan materinya mengenai kursus interaktif dengan menggunakan powerpoint ya ternyata powerpoint bukan hanya untuk presentasi tapi juga bisa untuk membuat soal-soal interaktif sehingga siksuah bisa mengejakannya sebagai saran latihan atau drill ya soal-soal untuk yang menghadapi ujian nasional atau ujian sekolah sehingga siswa dengan hanya powerpoint saja sudah bisa menggunakan atau mengejarkan soal-soal baik kita semoga bermanfaat ya masih-masih ini bermanfaat juga ya kita beri plus kepada Pak Subhan yang telah memberikan material hari ini ya makasih lanjutkan ya lanjutnya saya bagi pengaturan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian dan kurang dalam memfasilitasi Bapak Ibu Skamua lanjutnya kami kembalikan kepada host kita Bapak Nugraha Sopian SD bangga Pak Nugraha baik terima kasih Pak Pamong terima kasih juga kepada Pak Subhan yang telah menyampaikan materi tentang pemaparan manfaat Microsoft powerpoint dalam pembelajaran kepada siswa semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Subhan pada siang hari ini bermanfaat lagi kita semua terutama guru-guru hebat Jabar Jumara demikian mungkin dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf ilai taufik wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tanggal lancar ya Bapak Ibu jadi terima kasih